Kalau hanya sekedar berkata, hati kita tidak mengikrarkan, amalan perbuatan kita tidak membuktikan itu bohong. Orang-orang munafik dulu di zaman Rasulullah s.a.w. juga mengaku seperti itu. Orang-orang munafik itu, mereka mengatakan, engkau seorang Rasulullah, kami bersaksi. Jadi, dijawab oleh Allah, bahwa Allah tahu bahwa engkau Rasulullah. Dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu, bohong, dusa. Hanya ucapan di mulut saja mengaku, mengakui Rasulullah s.a.w. Buktinya, di hadapan Rasulullah mereka ikut sholat. Jamaah bersama Rasulullah, di belakang Rasulullah s.a.w. Di belakang itu, mereka menghunjing Rasulullah s.a.w. Mereka menghina, menglecehkan. Bahkan mereka berencana membuat makar. Jadi, hanya pengakuan bohong, dusa. Itu tidak bisa menjadikan Anda berkumpul dengan orang yang Anda cintai. Nah, hidup kita di zaman sekarang, kebanyakan kita, banyak orang-orang kaum muslimin mengaku mencintai Allah dan Rasulullah. Tapi, mahasiat di mana-mana. Siapa pelakunya? Umat Islam juga. Jepang.